musik 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 maka wabun napek hahaha wow wabun 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 wam samrada yuk si ajak uuuu tidak apa wah tie biaya Terima kasih untuk latar belakang Gopo Guling ini adalah merupakan suatu lomba tradisional Yang selama ini dikira saya lihat hampir punah atau vakum Sehingga kami memiliki inisiatif dari saya sebagai RP maupun dari Ketua Karang Tarongan Untuk melaksanakan kegiatan kebetulan Kenapa kok dilakukan di atas sungai berantas? Yang pertama adalah sungai ini untuk melestarikan sungai berantas Yang biasanya itu terlihat kumuh banyaknya sampah-sampah Sehingga orang itu cenderung sungai ini kotor sekali Namun di RT 04 ini saya pergunakan untuk melakukan kegiatan kebogoling yang ada di sungai kali berantas Berarti untuk menimbulkan kecintaan terhadap sungai ya? Iya itu demikian yang jadi memang benar sungai kali berantas ini arusnya sangat beras kali Namun dari panitia sudah panitia itu menyediakan suatu tim keselamatan yang diketuai Saya turun langsung dari ke Karang Tarongan Anompisna Berapa banyak peserta yang mengikuti lomba ini? Untuk peserta kurang lebih sekitar 52 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!